Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Salli wa sallim ala Nabina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'tuh Ma'asir al-Muslimin wa'al-Muslimat Wal-Ikhwa wa'al-Akhwat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa melaksanakan Amal ibadah yang cukup besar manfaatnya Besar manfaatnya untuk akhirat kita Yaitu Kita telah melaksanakan Solat sunnah dua rakaat Sebelum solat subuh Yang itu pahalanya Semisal dunia sisinya Bahkan lebih daripada itu Dan kita ini memang butuh Pahala yang banyak Karena orang mati bukan harta yang dibawa Bukan kedudukan yang dibawa Tetapi amal yang kita bawa Kemudian disusul pula dengan solat berjama'a bagi kaum pria Yang itu orang solat berjama'a Di masjid Maka pahalanya seperti Solat semalam suntuk Ini keutamaan orang solat subuh berjama'a Bagi ibu-ibu Walaupun solat di rumah Tetap mendapatkan pahala yang besar pula Karena menurut asal Paling baiknya solat untuk wanita adalah di rumah Dan kita sesuai lagi Mendengarkan ayat-ayat Allah InsyaAllah Dan juga mendengarkan hadis Rasulillah Sallallahu alaihi wassalam Inilah waktu yang kita sempatkan Kapan saja kita meninggal dunia Ketika kita sudah siap seperti ini InsyaAllah menjadi sebab khusnil khatimah kita Pembahasan kita masih berkisar masalah akhlak Masyarakat butuh akhlak yang mulia Ya, kenapa? Manusia ini lain hewan Yang tidak punya hawa nafsu Hanya punya insting Manusia punya hawa nafsu Dan punya akal Kali ini tidak kita imbangi Dengan azaran Islam Maka akan lebih rusak Akal dan hawa nafsu manusia ini Daripada hewan atau makhluk yang lainnya Makanya perlu kita mentazkiyah jiwa kita Membersihkan keinginan-keinginan yang jelek Dengan kita membaca ayatnya Allah Ta'ala Dan juga membaca hadisnya Rasulillah Sallallahu alaihi wassalam Kita fahami Lalu kita amalkan Lalu kita dakwakan pula kepada keluarga kita Atau masyarakat secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat yang mulia Yaitu Abu Dhar radhiullah anhu Yang mana wasiatnya ini sebagai berikut Hadis ini diriwati oleh Imam Tirmidhi Dan dikhasankan oleh Albani Kala li Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Katanya Abu Dhar Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Berwasiat kepada aku Wasiatnya beliau kepada sahabatnya Wasiat untuk semua sahabatnya Dan untuk umatnya Yang beragama Islam Bahkan juga untuk umatnya yang kafir Barangkali bisa menjadi sebab dia Menerima hukum Allah Ta'ala Wasiat yang pertama Wasiat ittaqillaha khaisu makunta Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala Dimana kamu berada Ini wasiat yang mulia Diingatkan kita Kepada pencipta kita Kepada pemberi rezeki kita Yang memberi semua kebutuhan kita Yang menghidupkan kita Yang menyejukkan hati kita Kenapa tidak ada satu pemakluk yang bisa menandingi kebaikan Allah Ta'ala kepada kita Makanya kewajiban kita Yang pertama bagaimana kita Yang pertama bagaimana kita selalu Berkeinginan umatnya ini menjadi baik Karena itu beliau selalu menasihati Sekalipun Sekalipun bagaimana manusia menolak nasihat Tapi keinginan baik beliau Selalu disampaikan kepada sahabatnya Kepada umatnya Nah kalau kita ini menjadi orang bertakwa Mengamalkan perintahnya Allah Ta'ala Yang wajib Mengamalkan sunahnya beliau Meninggalkan larangan Allah Ta'ala Meninggalkan larangan beliau Mesti jadi masyarakat yang baik Kita awal kebaikan itu dalam rumah tangga Kalau rumah tangga ini baik Seratus Rukun rumah tangga Menjadi rukun seratus Menjadi desa yang bagus Nah ini pertama Karena itu Allah Ta'ala berfirman Di dalam surat An-Nisa Yang mana Allah Ta'ala berfirman Maka Allah berfirman Dan sungguh aku telah wasiatkan Sungguh telah kami wasiatkan Kepada orang Ali Kitab Orang Yaudi Nasroni Karena mereka itu mendapatkan kitab Dan diutus seorang Nabi-Nya Yaitu Yaitu Nabi Musa Dan juga Nabi Isa Dan juga wasiat Untuk kalian semuanya Wahai umatnya Nabi Muhammad S.A.W Anittaqullah Hendaknya bertakwa kepada Allah Karena keutamaan Bertakwa kepada Allah Ta'ala Ini banyak sekali Untuk dunia kita Dan juga untuk akhirat kita Dalam satu ayat Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Melaksanakan perintahnya Meninggalkan larangannya Allah akan menjadikan jalan keluar Dari semua kesulitannya Dan Allah akan memberi rezeki yang tidak terduga Kunci kecembaran rezeki Kunci keamanan jiwa Kunci kesehatan badan Ditunjang Hanya dengan takwa kita kepada Allah Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Maka akan dihapus dosa yang lalu Dan mendapatkan pahala yang besar Nah ini Buah-buahnya takwa Siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala Maka Allah akan memudahkan semua urusannya Padahal manusia itu ingin mudah Tidak ingin sulit Nah ternyata resep kemudahan kita Dalam semua urusan Ditunjang dengan ketakwaan Dan masih banyak ayat yang lain menjelaskan Wajibnya kita bertakwa Sebagaimana para khutib Selalu perwasiat dalam khutbanya Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Yang nomor dua Wa'adbi'is sayyat al-hasanata tamhuha Maka Tutuplah Kejahatan-kejahatan Itu dengan amalmu yang baik Satu contoh Kalau ada orang sering dia pencuri Pemabuk Kemudian Juga berbuat jahat Kalau dia berhenti Maka akan berhenti kejahatan Itu dengan amal soleh Sebetulnya untuk Meninggalkan kejahatan itu Mudah Kita selalu datang di masjid Tidak keluar Membaca Al-Quran Keluar kita mencari rezeki yang halal Tidak berkawan dengan orang maksiat Tetapi kita berkawan dengan orang yang baik Berubah kita Nah Nah ini Yang nomor dua ini bagaimana Mu'amalah kita kepada diri kita Mu'amalah tuna ma'a anfusina Fi hadhil khayati Bitarti biha'al al-fadha'il Bagaimana kita hidup ini Menjadi orang yang baik untuk diri kita Kalau kita menjadi orang baik untuk diri kita Maka akan terkesan Anak itu akan berbuat baik pula Terkesan Istri akan berbuat baik Karena Allah Ta'ala mengumpulkan orang yang baik dengan baik Bukankah Allah berfirman Wattayibatulitayi Wattayibuna litayibat Orang-orang laki-laki yang baik itu Akan Allah Ta'ala kumpulkan dengan wanita-wanita yang baik Makanya seorang laki-laki yang muslim berakidah yang baik Tidak mau dia memilih wanita Walaupun cantik Tidak mau dia memilih wanita yang kafir Tidak mau memilih wanita yang sifatnya dia mengumbar awal nafsunya Tetapi memilih wanita yang sifatnya berakhlak mulia Sebagaimana pula Orang-orang yang jahat akhlaknya Senang bergaul pula dengan wanita yang jahat akhlaknya Al-khabisuna lil-khabisahat Laki-laki yang cici Maka senang dengan wanita yang cici Nah kalau kita mau memperbaiki diri kita Dosa kita tutup dengan amal yang baik Dengan istighfar Kemalasan kita tepis dengan kesungguhan Kebahilan kita tepis dengan berinfak kita pada Allah Ta'ala Kemaran kita tutup dengan kesabaran Nikmat hidup ini Bukan hanya Allah Ta'ala saja yang menilai kita menjadi orang yang baik Manusia pun juga Serafitranya Oh si fulan itu bagus dia Tawaduk dia Dimari oleh orang bersabar dia Dicacimaki tidak membalas dengan cacimaki Banyaknya perlunya kita memperbaiki diri Karena kalau kita memperbaiki diri Terkesan dengan keluarga kita Dan juga baik pula orang itu dengan kita Kecuali orang-orang yang sifatnya tertutup hatinya Tapi tetap Allah menolong hambanya berbuat baik Ini yang nomor dua Kalau kita menjadi orang yang ahli takwa kepada Allah Ta'ala Kita menjaga kemaksiatan Nikmat hidup kita di rumah Nikmat pula tetangga dengan diri kita Karena kita tidak mengganggu tetangga Dan nomor tiga Bertingkahlah kamu kepada manusia Berakhlaklah kamu kepada manusia Dengan akhlak yang baik Bukan dengan akhlak yang buruk Bukankah ketika kita diperlakukan orang baik kita Ingin juga berbaik kepadanya Ketika orang itu tawaduk kepada diri kita Kita merasa malu dengan sedia Bagaimana kita memperbaiki diri Kepada orang tawaduk Karena itu Kalau muslimat Apabila kita ingin tidak diganggu oleh Allah Ta'ala Tidak diganggu oleh makhluknya Maka berbuatlah baik Jangan berharap perbuatan akhlak manusia Yang baik sebelum kita berbuat baik Karena al-jazah menjinsilah amal Karena imbalan itu disuaikan Dengan tingkah manusia Rasulullah s.a.w. berbuat baik Makanya Allah Ta'ala Memberi kelar Semua manusia minta dikasih oleh beliau Sampai habis Dicacimaki Tidak mencacimaki Sebagaimana keterangan waktu yang lalu Dan beliau menjaga lisanya Tidak mengeluarkan dalam lisanya Kecuali yang baik Ya Sebelum diangkat Sebelum diangkat menjadi rasul Maka orang sudah senang Di Juli Al-Amin ini orang bisa dipercaya Bayangkan kalau kita punya pegawai bisa dipercaya Seorang istri bisa dipercaya Ketika ditinggal di rumah Dia tidak keluar Seorang suami juga bisa dipercaya oleh istrinya Senang orang hidup Ternyata akhlak ini mulia Penyecuk hati Menjadi sebab kita timbul kesenangan Satu sama lainnya Nah Itulah yang harus kita fahami Siapa yang ingin Menjadi orang yang sempurna adabnya Dan juga memiliki akhlak yang mulia Dan juga muamalah yang baik Maka silakan untuk melihat Adabnya Rasulullah SAW Karena Allah Ta'ala menjadikan belia Contoh yang paling baik Uswatun khasana Contoh kita bukanlah orang tua kita Bukan kepala organisasi kita Bukan kepala yayasan kita Karena mereka tidak maksud Tetapi suri tauladan kita adalah Rasulullah SAW Yang kemana kita telah bersaksi dalam Tasahud kita Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Nah akhlak yang baik Ini bisa kita Wujudkan kepada Bapak-bapak kita Ibu kita Orang tua kita Nenek kita Kakek kita Orang-orang tua ini perlu Bergaul dengan anak-anak-anak Bergaul dengan juga anak-anak kecil Bergaul pula dengan orang Sahara umum Bahkan juga bergaul pula dengan orang kafir Menunjukkan kebaikannya Menunjukkan kebaikannya Berapa banyak orang Masih Islam Sebab dengan Akhlak yang mulia Akhlaknya beliau Sallallahu alaihi wasallam Wal-Qaraba Dan kita juga Berbuat baik kepada Kerapat Paman bibik Ya Besan Menantu Wal-Jirun Dan juga kepada Tetangga Subhanallah Bahkan juga Kepada orang Islam Secara keseluruhan Bahkan pula Kita harus punya Akhlak yang baik Kepada orang kafir Ya Tidak boleh dicacai orang kafir Tidak baik Dicacai maki Tidak boleh Bukankah kita Perjakan dengan orang kafir Beliau juga punya Pembantu Pelayan Dan orang Yahudi Padahal musuh itu Mu'amalah beliau Karena baiknya Sampai ketika Pelayannya Mau meninggal dunia Dikatakan Asli Masuklah Islam Masuk Islam Fa'aslamah Subhanallah Ternyata Akhlak ini Pokoknya Manusia Yang sangat Dibutuhkannya Ada pun Tahlib Bolehnya Kita berbuat Baik kepada Orang kafir Allah berfirman Kamu Dan juga Tidak memerangi Kamu Di dalam Masa latin Ada orang kafir Tidak memerangi Agama kita Kita Salah Tidak dihalangi Ada pun orang kafir Yang harbi Selalu Memusuhi Musuhi kita Musuhi Imbal balik Tapi orang kafir Yang tetangga kita Yang dia Memaklumi Kita beragama Kita ibadah Tidak diganggu Walam yukhricukum Mintyarikum Dan tidak Mengusir Akamamu Maka Tidak Dilarang Kita Antabarum Berbuat Baik Kepada Mereka Subhanallah Watuk Situ Ilahim Dan kita Tidak Dilarang Untuk Berbuat Adil Kepada Sama Mereka Bukankah Perdagangan Antara orang kafir Dengan orang muslim Ya Dan juga Pernah Yaitu Mengadakan Perjanjian Kenjatan Sejata Dengan orang Kafir Akhlak Akhlak Semacam Inilah Kau muslim Yang menjadi Sebab Dekatnya Manusia Dengan kita Senanya Mereka Dengan kita Innalaha Yuhibul Maksidin Sesungguhnya Allah Ta'ala Mencintai Orang Berbuat Adil Kita Boleh Jual Beli Kepada Orang kafir Jujur Tidak Boleh Bohong Tidak Boleh Mengurangi Timbangan Nah Tetapi Kalau Orang Kuffar Ini Memusuhi Kita Naud Bila Mindalik Memerangi Kita Melarang Kita Beribadah Kepada Allah Kalau Mampu Kita Hijrah Wajib Hijrah Kalau Kita Mampu Melawan Mereka Kita Lawan Dan Allah Ta'ala Kini Membantu Tapi Kalau Mereka Berbuat Baik Kepada Kita Tidak Boleh Kita Berbuat Celek Kepada Mereka Oleh Karena Itu Banyak Orang Orang Yang Masuk Islam Pada Zaman Rasulullah Sallallahu Sallam Kenapa Karena Lembutnya Perangainya Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Sallam Bukankah Allah Ta'ala Perfirman Di dalam Surat Ali Imran 159 Fabima Rahmatim Min Allah Lintalahum Walau Kunta Fadzan Ghalidhal Kalbi Lam Fadzu Min Khaul Lintalahum Artinya Karena Allah Ta'ala Memberi Rahmat Kepadamu Wahai Nabi Lintalahum Kamu Berbuat Lembut Kepada Mereka Subhanallah Kelembutan Adalah Perangai Akhlak Yang Sangat Kita Butuhkan Dan Tidak Mungkin Kita Akan Bisa Berbuat Lembut Melainkan Apabila Allah Ta'ala Memberi Kepada Kita Mungkin Kita Mohon Kepada Allah Segala Apa Menjadi Kebutuhan Kita Karena Allah Ta'ala Pemilik Segala Sesuatu Seandainya Ngkau Berkeras Kepala Maka Orang Akan Pergi Dari Sekeliling Para Dai Pencac Penjelek Suha Marah Dijauhi Orang Lihat Orang Orang Jual Beli Ketika Penjual Itu Ramah Dia Senang Orangnya Bagus Disana Orang Dengan Wajahnya Yang Indah Itu Saja Kita Senang Cuma Kita Tidak Boleh Ya Seorang Wanita Yang Jual Senyum Senyum Menunjukkan Menunjukkan Kecantikan Dia Kepada Pemberian Lagi Lagi Enggak Boleh Karena Itu Akan Jadi Fitnah Dalam Hati Tetapi Kalau Dia Biasa Bicara Apalagi Kalau Bisa Dia Menutup Aurot Menudukan Wajahnya Menutup Wajahnya Maka Bagus Tidak Timbul Yaitu Ke Hancuran Dalam Hati Nah Akhlak Ini Kau Muslimin Walu Muslimat Disebutkan Nila Rasulullah Ada Empat Hadis Yang Menjadi Sebab Baiknya Masyarakat Bahkan Baiknya Kita Dinukil Oleh Imam Ibn Rojab Dalam Kitabnya Jamiul Ulum Wal Hikam Pertama An Abi Muhammad Bin Abi Zaid Al Qurwani Imam Malikiyah Fizamani Imam Yaitu Madhab Malikiyah Anahu Qala Bahwasannya Beliau Berkata Jema'u Aujama'u Ata Bilkhairi Kumpulan Akhlak Yang Baik Tata Farru'u Min Arba'ati Akhadisah Tersusun Dari Empat Hadis Nah Ya Jadi Kalau kita Ingin Memiliki Akhlak Yang Baik Ada Empat Hadis Bukan Hanya Empat Ini Pokoknya Pertama Mangkana Yukminu Billahi Wal Yawmil Akhir Falyakul Khairan Awli Yasmud Siapa yang Beriman Kepada Allah Ta'ala Dan Beriman Adanya Hari Pembalasan Bicara Yang Baik Atau Diam Jadi Puncanya Kita Meliki Akhlak Kalau Kita Bisa Menjaga Lisan Kita Tidak Berbicara Kecuali Difikir Dulu Ketika Kita Berpikir Bicaranya Mesti Baiknya Baru Kita Bicara Seperti Kita Baca Al-Quran Membaca Hatis Beliau Beristighfar Menasihati Dengan Lembut Menasihati Pada Saat Waktu Waktu Yang Cocok Kondisi Kondisi Yang Sifatnya Cocok Untuk Orang Kita Nasihati Inilah Akhlak Yang Mulia Terutama Kalau Mereka Sedang Menanya Kepada Kita Urusan Mas Alatin Kesempatan Yang Baik Untuk Kita Bagaimana Kita Menjadi Sebab Menjadi Baiknya Orang Akhlak Ini Akan Kita Peroleh Dari Allah Kalau Kita Menjaga Lisan Kita Dan Berapa Banyak Bertengkarnya Keluarga Karena Mulut Bertengkarnya Orang Tua Dengan Anak Karena Mulut Bertengkarnya Penjual Dan Juga Pembeli Karena Mulut Bertengkarnya Pula Tetangga Dengan Tetangga Karena Tidak Bisa Menjaga Halisannya Nah Bagaimana Kita Berakhla Dengan Menjaga Halisan Kita Sedikit Kita Bicara Yang itu Ada Manfaatnya Ketika Kita Tidak Tahu Manfaatnya Bicara Baik Baiknya Diam Karena Tidak Ada Orang Bisa Melawan Orang Yang Diam Yang Nomor Dua Wa Wa Kauluhu Sallallahu Alaih Wasallam Min Khusni Islam Il Mar'i Tarquhu Mala Ya'ni Hadis ini Ngobrol Satu jam Berakhir Dengan Berantam Sendakura Senyum Berakhir Dengan Marah Karena Apa Kalau kita Bicara Bukan Dari Dalil Setan Masuk Menyelundup Untuk Menghibah Seseorang Ya Tapi Kalau kita Baca Al-Quran Bagaimana Kita menghibah Orang Menjadi Sejuknya Hati kita Kita Baca Hatis Rasulullah Dihalang Allah Untuk Menghibah Seseorang Tapi Kalau Sudah Mulat Ini Tidak Zikrullah Tidak Membaca Pula Hatinya Beliau Yang Dibahas Secara Umum Nah Setan Nanti Masuk Menyisipkan Kata-kata Yang Membuat Resahnya Diri Kita Terkadang Kita Ngobrol Sendakura Malah Menusuk Perasaan Kita Ini Dua Jadi Yang Nomor Dua Ini Bagaimana Kita Betul 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 Bisa Memiliki Akhlak Yang Baik Dengan Cara Menjawi Kelebihan Bicara Menjawi Bicara Yang Tidak Ada Faitanya Untuk Akhirat Kita Ya Kalau Kita Selalu Banyak Diam Itu Lebih Bagus Karena Tidak Ada Orang Bisa Melawan Diam Tidak Ada Setan Yang Bisa Melawan Kita Diam Tapi Kalau Kita Bicara Mereka Masuk Sama Kita Dilubahkan Kita Zikru Allah Diingatkan Kita Zikru Aib Nya Manusia Nah Ya Jadi Akhlak Yang Baik Menjawab Berlebih Lebian Kita Bicara Berlebih Lebian Dalam Masalah Urusan Yang Mubah Supaya Kita Tidak Lupa Kepada Allah Ta'ala Jangan Marah Dan Bahkan Beliau Mengulangi Jangan Marah Jangan Marah Jangan Marah Nah Karena Marah Tidak Baik Kecuali Marah Marah Yang Betul Betul Ya Ada Manfaatnya Seperti Marah Kita Terhadap Anak Ketika Melanggar Hukum Allah Marah Kita Kepada Orang Yang Berhak Kita Marahi Beliau Melarang Kita Marah Beliau Berhak Marah Kepada Sahabat Umar Bin Khattab Ketika Membacakan Kitab Taurat Dengan Bahasa Ibrani Maka Beliau Menunjukkan Wajahnya Merah Tapi Tidak Mencerah Tidak Mencaci Ketika Sahabat Umar Mengerti Apa Yang dimasukkan Beliau Maka Timbul Kalimat Yang Baik Jadi Jadi Nomor Tiga Ini Bagaimana Kita Berakhir Mula Maka Kita Menghindari Emosi Jangan Kita Menuruti Emosi Kita Kita Tahan Dan Bagaimana Untuk Menahan Emosi Kita Pindah Kalau Kita Berdiri Duduk Kalau Duduk Masih Pula Marah Berbaring Kalau Berbaring Masih Marah Pergi Kita Ketempat Air Ya Mandi Atau Wudu Lalu Salat Insyaallah Akan Hilang Kemaraan Itu Dan Kalau Kita Dimari Oleh Orang Paling Baiknya Diam Jangan Membanta Dengan Kemarahan Tidak Menyelesaikan Berkara Dan Itu Sudah Kita Buktikan Sendiri Ya Ketika Orang Tua Kita Marah Kita Diam Ketika Seorang Suami Sedang Marah Istri Diam Menyelesaikan Berkara Tapi Kalau Suami Marah Istri Yang Kurang Agamanya Kurang Akalnya Ini Ya Menambah Menjadi Marah Suami Bisa Melayang Tapak Tangannya Kepipinya Dan Bisa Juga Terjadi Perceraian Maka Orang Yang Menahan Marah Memiliki Akhlak Yang Mulia Dan Ada Ada Juga Yang Mengatakan Tercela Marah Ini Dan Juga Jelek Marah Itu Yang Mana Bapak Mengatakan Marah Marah Itu Awalnya Karena Kegilaan Pikirannya Tidak Sadar Diam Dan Berakhir Dengan Penyesalan Berapa Banyak Ketika Seorang Suami Marah Pada Istrinya Nah Tidak Terkendalikan Berapa Banyak Dipukul Istrinya Ditendang Nah Setelah Setelah Itu Ketika Melihat Dia Kesakitan Istrinya Pinsahnya Istrinya Menyesal Dia Padahal Malam Dia Mau Kumpul Sama Istrinya Kepada Anak Juga Begitu Makanya Kita Jangan Sambai Ya Dibakar Oleh Syaiton Untuk Berbuat Marah Kecuali Marah Yang Sifatnya Kita Bisa Mengendalikan Untuk Menasihati Orang-orang Yang Berah Untuk Kita Nasihati Yang Itu Ada Faitanya Untuk Penasihat Dan Juga Ada Faitanya Untuk Dinasihati Nah Yang Nomor Empat Termasuk Akhlak Yang Mulia Al-Mu'minu Yuhibuli Akhihi Mayuhibuli Nafsi Orang-Mu'minu 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 Hendaknya Mencintai Sudaranya Semisal Mencintai Dirinya Ini Al-Mu'minu Kalau kita Tidak senang Dipukul Ya Jangan Memukul Orang Kalau kita Tidak senang Dibak Ya Jangan Menghibak Orang Kalau kita Senang Diperlakukan Dengan Tawadok Lakukan Orang-Lain Dengan Tawadok Kalau kita Senang Apabila Salah Dinasihati Nasihati Sudara kita Yang keliru Karena manusia punya Perasaan yang Hampir sama Nah Maka Beliau menjelaskan Al-Mu'min Orang-Mu'min Karena orang-Mu'min Adalah orang Yang Menerima Nasihat Dari Allah Menerima Pula Nasihat Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Ya Ini Kunci Empat Hadis Yang mengantarkan Kita Agar kita Menjadi Orang Yang Baik Hadis Ini Menunjukkan Pula Salamatul Satri Lapangnya Dada Nah Ya Lapangnya Dada Kalau kita Salah Dimaafkan Senang Maka Sudara kita Keliru Apalagi Dia orang Awam Nah Maka Kita Maafkan Kalau Istri Kita Suatu Saat Cerewel Karena Kurang Agamanya Dan Juga Karena Kurang Akalnya Kita Tahu Sebagai Orang Mu'min Allah Melebihkan Kekuatannya Laki-laki Kita Tidak Marah Senang Si istri Di Di Nasih Hati Yang Lembut Dan Ini Akhlak Yang Sungguh Membawa Kebaikan Kepada Kita Semuanya Tidak Tidaklah Beriman Salah Satu Diantara Kemaknanya Tidaklah Sempurna Iman Kamu Haram Beriman Sehingga Mencintai Sudaranya Bukan Sudara Senasab Saja Sudaranya Kau Muslimin Seperti Dia Mencintai Dirinya Sendiri Kalau Kita Disakiti Sakit Jangan Menyakiti Orang Kalau Kita Dihibah Tidak Mau Jangan Menghibah Orang Kalau Kita Membeli Sesuatu Dikurangi Timbangannya Tidak Sedang Jangan Menjual Mengurangi Timbangan Inilah Akhlak Yang Mulia Makanya Allah Ta'ala Berfirman Tidak Kita Berdoa Kepada Allah Ta'ala Dalam Surat Al-Khasr Ayat Nomor Sepuluh Ya Allah Jangan Kau Jadikan Hatiku Ini Denki Kurang Baik Terhadap Orang Beriman Karena Allah Ta'ala Mensifat Orang Mu'min Itu Orang Mu'min Itu Adalah Persudara Dan Juga Dia Menjelaskan Hatis Ini Diliwatkan oleh Imam Bukhari Ketahu Sesungguhnya Dalam tubuh Manusia itu Ada Sekepal Daging Jika Satu Kepal Daging Baik Maka Akan Baik Kerjanya Semua Anggota Badan Kita Tetapi Kalau Satu Kepal Daging Ini Buruk Jelek Dengki Hasut Iri Maka Akan Jelek Pula Anggota Badan Kita Ala Wahyial Kolbu Ingat Itu Hati Nah Jadilah Hati Yang Insirohus Sodri Hati Yang Lapang Dada Hati Yang Sifatnya Kona Amin Pemberian Allah Hati Yang Bersabar Hati Yang Sifatnya Termawan Kasian Kepada Surah Kita Nah Hati Yang Sifatnya Yaitu Selalu Memohon Kepada Allah Untuk Kelapangan Jiwanya Begitulah Kau Muslimin Ya Mengingat Nanti Masih Ada Yaitu Safar Maka Ada Waktu Sedikit Mungkin 7 Menit 8 Menit Untuk Persiapan Atau Barangkali Ada Yang Bertanya Kami Persilahkan Dan Maaf Untuk Pagi hari Ini Tidak Bisa Yaitu Memberi Nasihat Yang Cukup Panjang Tapi Insya Allah Ini Cukup Untuk Kita Semuanya Wallah Alham Bismillah Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Al-Iman TV Mac More preparing Bío Bapa Haha voltages Lost